Dan pada kesempatan ini, saya mengajak dan memohon Anda semua, Pak Romo, Budar, Suster, Frater, Bapak-Ibu, seluruh umat, untuk bersama-sama saling mendoakan. Tanpa doa bersama ini, kita semua tidak akan mampu, tidak akan kuat. Saya sangat merasakan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan mampu menanggung semuanya tanpa dukungan dari umat. Maka mari kita saling mendoakan, kita bawa dalam doa kita hari-hari. Romo mendoakan umatnya, meskipun tidak kenal satu persatu, meskipun tidak tahu siapa dia, tetap mendoakan sebagai tanggung jawab kita, sebagai gembala. Demikian juga umat mendoakan imamnya, kita semua, entah yang kita kenal atau yang di seluruh dunia ini. Kita doakan supaya menjadi gembala-gembala yang baik. Dan bersama-sama menjadi teman seperjalanan, sahabat seperjalanan. Ayo doa saling ngemong. Saling ngemong, saling menjaga, demi persekutuan kita, demi partisipasi yang semakin baik, dan sekaligus demi perutusan kita, yakni mewartakan kabar sukacita lewat cara kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, damai bersamamu, dan bersama-Mu. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Frater, Bruder, Suster, Ibu Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat sore dan selamat datang di dalam perayaan Ekaristi, dalam rangka pembaharuan janji imamat, dan pemberkatan minyak suci pada sore hari ini, baik Anda yang hadir secara luring atau tatap muka, maupun secara daring, mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming. Kepada Anda semua, saya haturkan salam sehat dan berkah dalam. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami para imam akan memperbaharui janji imamat kami di hadapan Tuhan, gereja, dan Bapak Uskup, serta seluruh umat. Kami hendak memperbaharui komitmen kami untuk setia dan rendah hati menjalankan perutusan kami. Maka kami mohon, berkenan Anda mendoakan kami, para imam yang seringkali kurang setia, kami yang kerapkali kurang tekun, bahkan mungkin kurang bertanggung jawab di dalam menjalankan perutusan kami sebagai teman seperjalanan bagi umat di dalam menghayati dan mewujudkan sinodalitas gereja kita. Maka sekali lagi berdo'alah untuk kami semua dan mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan yang maha kasih dan maha cinta untuk mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup dan pelayanan kita ke hadiratnya. Bapak Usko Roberto Srupiak Moko berkenan memimpin perayaan ekaristi, janji imamat, dan pemberkatan minyak suci sore hari ini. Disilahkan Bapak Usko. Bapak Kardinal, Bapak Usko, para Romo, Bruder Suster, Bapak Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, malah kita mengawali rangkaian berian syukur kita pada sore hari ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas kelahan dosa dan kekurangan kita agar kita semua dilayakkan terus serta dalam perayaan keselamatan ini. Bapak Kardinal, Bapak Usko, para Romo, Bruder Suster, Frater, Bapak Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di gereja katedral ini maupun yang mengikuti ekaristi ini dari komunitas pasturan dan rumah masing-masing, selamat sore berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat? Ada yang sakit? Ada juga yang sakit, ya. Teman-teman, kita ada beberapa yang sakit dan ikut dalam perayaan ekaristi ini. Maka kita doakan, kita bawa dalam doa, semoga mereka lekas disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Tema permenungan kita pada perayaan sore hari ini adalah bagaimana bisa dilihat dalam buku panduan masing-masing, menjadi sahabat seperjalanan umat, imam penggerak utama persekutuan, partisipasi, dan misi gereja. Tema permenungan ini diinspirasikan atau diambil dari tema Sino de Parasuk Sedunia yang telah kita lakukan bersama juga di Kuskupan kita ini sejak Oktober yang lalu yang bertemakan Menuju Gereja Sinodal Persekutuan atau Komunio Keterlibatan atau Partisi Patsio dan Perutusan atau Misio. Tema ini telah berkali-kali kita renungkan dalam berbagai macam kesempatan. Bahkan sejak kemarin sampai siang tadi para Romo di Jelur Kuskupan Agung Semarang telah merenungkannya, memperdalam, mempertajamnya bersama dengan Romo Puterantok Serikat Yesus untuk memaknai panggilan kita sebagai imam yang tidak lain menjadi sahabat seperjalanan bagi umat kita. Tema ini kemudian dalam rekoleksi dipertajam dalam sharing atau percakapan tiga putaran yang dilakukan oleh para Romo dalam komunitas atau kelompok masing-masing. Kami pun juga yang di Wisma Koskupan komunitas kebetulan hanya empat orang yang ikut di rumah juga mengadakan sharing tiga putaran ini. Dari sharing itu, kami menemukan dan merumuskan adanya empat moto atau sesanti dalam bahasa Jawa semboyan yang mengungkapkan pemahaman kami dan niat atau tekat kami untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi umat. Moto yang pertama, kami rumuskan Ngurungokke Nganggu Ati Ngurungokke Nganggu Ati Mendengarkan Dengan Hati Menjadi sahabat seperjalanan akan terjadi kalau diantara para imam dan diantara imam dengan umat bisa saling mendengarkan dengan hati dengan penuh keterbukaan Nganggu Rosso-Pangroso melibatkan Rosso-Pangroso rasa-perasaan tidak sekedar penalaran saja. Dalam pembicaraan lah kemudian terjadi keterbukaan untuk saling memahami saling menerima dan kemudian juga saling mendukung. Sesanti yang kedua yang kami temukan atau moto yang kedua adalah guyup murup tahu ya guyup murup ya guyup berarti bersatu rukun murup berarti menyala berkobar. Dengan sikap dan dalam suasana saling mendengarkan dengan hati ngurungokke ikan nganggu hati maka akan muncul persekutuan hati yang mampu nyemangati dan menggerakkan masing-masing. Maka moto kedua yang kami munculkan adalah murup guyup-murup. Kalau kita bisa guyup rukun kompak baik diantara para imam sendiri di pasturan di komunitas dan juga dengan umat maka akan berkobarlah semangat untuk kebersamaan semangat untuk melibatkan diri dalam dinamika kehidupan bersama untuk berpartisipasi setara penuh setara total untuk kebersamaan kita. Guyup murup yang awa edwi guyup maka bersemangatlah kita semua untuk melibatkan diri dalam kebersamaan itu. Foto yang ketiga yang kami temukan adalah mengampuni dengan hati. Mengampuni dengan hati. Kembali kami sangat menekankan soal keterlibatan hati. Upaya untuk menjadi sahabat seperjalanan dapat mengalami kendala atau tantangan hambatan karena perbedaan pandangan perbedaan kemauan sehingga tidak mengirankan kalau kadang-kadang terjadi ketidakcocokan atau bahkan konflik. Karena itu kalau terjadi hal seperti ini diharapkan berani untuk dengan keterbukan hati saling memaafkan saling mengampuni dengan hati dengan sepenuh hati dan penuh ketulusan bukan hanya di bibir saja. Berulang kali kita mengalami dalam kehidupan bersama entah di pasturan di komunitas atau dalam karya kita di paroki atau di karya-karya yang lain kadang-kadang terjadi ketidaksesuaian antara yang saya inginkan yang saya pikirkan dengan yang dipikirkan dan yang ingin oleh orang lain. dan kerap hari menimbulkan ketegangan. Maka mengampuni dengan hati menjadi sesuatu yang perlu kita kembangkan terus-menerus supaya akhirnya suasana kehidupan bersama menjadi damai, harmonis, dan mengembirakan. Dan moto yang keempat yang kami temukan adalah satu hati demi misio dei. Satu hati demi perutusan Tuhan. Pendampingan, pembinaan, dan karya pelayanan di tengah umat atau bagi umat kita lakukan bukan pertama-tama untuk mencari diri sendiri, untuk populitas diri, untuk keuntungan diri, namun melulu demi pelaksanaan tugas perutusan Tuhan sendiri. Yang tidak lain adalah mewartakan kabar keselamatan, kabar sukacita bagi umat manusia. Inilah keempat moto sesanti yang kami temukan sebagai kerudut dari permenungan kami selama dua hari ini. Dan keempatnya sangat berkaitan erat dengan soal hati. Yang di bagaimana kita melakukan tugas pelayanan mendampingi jemaat dalam perjalanan dengan sepenuh hati, dengan totalitas kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau saya coba untuk saya peragakan, saya menemukan bahwa dalam upaya berjalan bersama ini, seorang imam mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan. Saya mempunyai alat peraga yang sangat menarik. apa ini? Apa? Sebelak atau sapu? Ya, ini biasa kita sebut dengan sebelak atau sapu yang dipakai untuk nyebelai. Nyebelai bersih-bersih tempat tidur kita atau untuk nyebelai, nyamuk, lalat, atau yang lain-lain. Nah, lidi ada banyak sekali ada di sini, ada berapa jumlahnya? Ada yang hitung? Tahu kira-kira berapa? 40? 80? Tadi saya hitung ada 100 lebih. Lebihnya nggak saya hitung. Lebih. Nah, saya menggambarkan bahwa umat kita, umat parogi kita, komunitas yang kita layani, atau dikoskupan kita ini bagikan lidi-lidi inilah. Ada begitu banyak, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang miur-miur, ada yang bengkok, ada yang kecil sekali, macam-macam bentuknya. Ini semua menggambarkan siapa umat yang kita layani? Nah, ada begitu banyak ragam yang bisa menggambarkan umat kita, yang kita layani itu, yang kita temani dalam perjalanan. Satu hal yang menarik adalah, dan menimbulkan pertanyaan, apa yang paling menentukan supaya lidi-lidi bisa bersatu di sini? Apa yang bisa menyatukan lidi-lidi? Apa, Romo? Soh, Soh, S-U-H, Soh, Soh itu tali pengikat, ya, biasanya Soh itu hanya kecil di sini, mengingkar di sini. Nah, Soh inilah yang mempersatukan lidi-lidi ini, Soh ini yang mempersatukan umat kita ini. Dan sama mengatakan, disinilah peran seorang imam. selain karena iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan, selain Yesus Kristus yang menyatukan kita semua, ada satu pribadi lain yang mempunyai peran besar untuk menyatukan umat itu, yaitu Soh, yang tidak lain adalah para imam. dengan Soh, maka semua lidi bisa dipadukan dan bisa berfungsi dengan baik dan menjadi kuat. Bisa untuk nyapu, bisa untuk tebah-tebah, bisa untuk ada yang mau nangkap? Di hadapan Bapak Kardinal saya tidak berani. Inilah gambaran peran seorang imam yang tidak lain adalah Soh atau tali pengikat untuk umat beriman. Dalam ungkapan Soh ini atau Soh ini mempunyai peran yang sangat menentukan, yakni ngesuhi, ngesuhi. Dan dalam kata ngesuhi ini tercakup berbagai macam hal yang sangat penting, memberi perhatian, ngopeni, ngatur, mengarahkan, dan yang paling kentara adalah mempersatukan. Maka, kita semua mesti menyadari tugas tanggung jawab kita ini sebagai Soh yang senantiasa dihadapkan mampu menyatukan umat kita ini. Kalau umat bisa kopen karena kita menyatukan, karena kita memelihara dengan baik, maka umat kita akan mudah untuk diurupke, untuk dikobarkan semangatnya, sehingga bisa digerakkan untuk terlibat dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah peran kita yang sungguh-sungguh mesti kita hayati bersama-sama. Dan belajar dari Yesus sebagai gembala utama bagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Menjadi Soh, menjadi gembala yang baik, pertama-tama mesti mengenal umat kita satu persatu. Tidak hanya mengenal nama, alamat, namun juga mengenal dan mengerti, memahami segala perjuangan pergulatan hidupnya. Dengan mengenal satu persatu kita bisa melihat siapa umatku A, B, C, dan selanjutnya. Dan kita bisa menempatkan di mana dalam kesatuan lidi ini. Yang kuat kita taruh kita tempatkan di luar supaya melindungi. Yang miur-miur, yang kecil kita tempatkan di tengah supaya tetap berfungsi dan terlindungi dan merasa aman dan nyaman. tidak ada dalam bahaya. Yang coklek, coklek ya apa ya? Yang patah tidak kita buang. Sebaliknya tetap kita opening. Kita tempatkan di tempat yang pas sehingga merasa tetap di taruh tetap mendapatkan tempat yang nyaman dalam kehidupan bersama di dalam komunitas gereja kita. Kalau kita mengenal umat satu persatu kita akan mampu memberikan tempat peran masing-masing sehingga akhirnya semua bisa terlibat semua bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini yang pertama mengenal satu persatu. Yang kedua hadir di tengah-tengah umat kita seperti seorang gembala yang senantiasa ada bersama kawanannya waspada dan senantiasa siap sedia untuk melindungi kawanan kalau ada bahaya. Demikian juga kita para imam senantiasa diundang dipanggil untuk senantiasa hadir tengah-tengah umat dan terwujudkan dengan berbagai macam bentuk atau cara yakni antara lain mudah dihubungi mudah diakses mudah dikontak sehingga umat mempunyai tempat untuk senantiasa teriterang mengenai kehidupannya dan akhirnya mendapatkan kekuatan dan bimbingan dan yang makin terlibat dalam kehidupan bersama. Yang ketiga juga berani berkorban demi keselamatan kebahagiaan kesejahteraan umat kita melalui berbagai macam bentuk pelayanan yang murah hati yang total yang tulus dan dipersiapkan. Syukur pada Tuhan bahwa para romoh kita mempunyai hati untuk pelayanan ini dengan penuh semangat yang makantar-kantar yang berkobar-kobar senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin semurah hati mungkin demi kebaikan umat yang kita layani. Dan yang keempat adalah ini yang kiranya tidak mudah bagi kita semua saya pun mengalami yang sama tidak mudah yakni berani berjalan di depan dalam arti menuntun dengan keteladanan hidup yang baik bagi umat kita. Jika umat mendapatkan contoh terhadap yang baik dari kita semua namun kita yakin kita sadari kita alami ini tidak mudah apalagi dibaringi dengan berbagai macam kesadaran akan kelemahan dan kekurangan kita. Para romoh khususnya kita semua menyadari bahwa tanggung jawab untuk menjadi sahabat perjalanan umat tidaklah mudah tidaklah ringan dan ada banyak tantangannya. apalagi kita sadar betul sejak awal mula dipanggil kita ini pribadi dengan banyak kelemahan dan kekurangan. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk dilibatkan dalam karya penyelamatannya dan karya pengembalaannya inilah anugerah yang membuat kita bersuka cita. Maka dalam kekurangan dan kelemahan ini kita tetap bersyukur atas panggilan ini dan yakin percaya bahwa kita akan dimampukan untuk mendampingi umat menjadi sahabat seberjalanan bagi mereka satu persatu. Yang penting adalah keterbukaan kita untuk berusaha menjadi sahabat mereka. Karena kita yakin Tuhan akan mendampingi kita menyertai kita dan juga karena umat kita senantiasa mendoakan kita dari waktu ke waktu kita senantiasa didoakan. Romo Putranto dalam penyampaiannya sejak kemarin sampai tadi selalu mengungkapkan hal ini bahwa kita tidak sendirian kita bersama Allah dan bersama umat beriman. Umat beriman pada senantiasa mendoakan kita dalam ekaristi bersama misalnya. Juga dalam doa-doa pribadi komunitas senantiasa mengingat kita mendoakan kita supaya kita bisa setia dalam imamat setia dalam panggilan dan mengembalakan umat dengan baik. Maka terima kasih juga kepada umat yang senantiasa mendoakan kami para imam. Dan pada kesempatan ini saya mengajak dan memohon Anda semua Pak Romo Budar Suster Frater Bapak Ibu seluruh umat untuk bersama-sama saling mendoakan. Tanpa doa bersama ini kita semua tidak akan mampu tidak akan kuat. Saya sangat merasakan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan mampu menanggung semuanya tanpa dukungan dari umat. Maka mari kita saling mendoakan kita bawa dalam doa kita harian. Romo mendoakan umatnya meskipun tidak kenal satu persatu meskipun tidak tahu siapa dia tetap mendoakan sebagai tanggung jawab kita sebagai gembala. Demikian juga umat mendoakan imamnya kita semua entah yang kita kenal atau yang di seluruh dunia ini kita doakan supaya menjadi gembala-gembala yang baik dan bersama-sama menjadi teman seperjalanan sahabat seperjalanan. Ayo doa saling ngemong saling ngemong saling menjaga demi persekutuan kita demi partisipasi yang semakin baik dan kaligus demi perutusan kita yakni mewartakan kabar sukacita lewat cara kehidupan kita masing-masing. Kita berdiam di sinak untuk meresapkan sabda Tuhan ini. Marilah menyatakan misteri iman kita Bapakmu Tuhan kami wartakan kemah hati dan kami muliakan kita kaudara sebelum kita mohon berkat Tuhan perkenankanlah kami pada kesempatan ini mengucapkan selamat provisiat kepada para romoh sekalian yang telah membaharui janji imamatnya dan juga terima kasih atas kesediaan para romoh semua untuk menjadi sahabat perjalanan bagi umat kita. Mari kita bersama-sama berusaha menjadi sahabat yang baik dan sekaligus menjadi suh menjadi tali pengikat yang bisa memadukan umat kita. Sekali lagi provisiat bagi para romoh sekalian dan terima kasih kepada Bapak Kardinal atas keberadaan penyertaan dan doa bagi kami semua kami sangat bangga Bapak Kardinal selalu ada berserta kami juga semenjak kemarin dalam rekoleksi. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir yang terlibat dalam ekarisi ini baik di Geri Jakarta maupun di rumah masing-masing dan senantiasa mendoakan kami para imam. Kami pun juga berjanji untuk mendoakan panjir dengan semua dan sekarang marilah kita mengakhiri rangkaian peran syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu semoga Tuhan melimpahkan rahmatnya dan melindungi saudara sekalian Amin. 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 Semoga Tuhan melimpahkan saudara sekalian dengan kasih karunia Amin. Semoga Tuhan memberi saudara sekalian damai dan kesejahteraan Amin. 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 Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh rahmat Allah yang maha kuasa Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian Pergilah dalam damai Sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu Syukur kepada Allah